Di sini, di tempat ini, tempat seperti ini saya belum menemukan kalau di daerah saya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Oke guys, selamat datang di Camujib TV Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Ini sangat menarik sekali karena seorang guru atau seorang pengajar yang tinggal di Malaysia dan dia berasal dari Indonesia Tengah memberikan sebuah video ataupun memberikan informasi kepada kita Ini yang perlu ditiru Indonesia dari Malaysia Jadi di sini kita akan melihat bagaimana istilahnya ungkapan daripada seorang pengajar Ataupun bisa dikatakan seorang guru yang ada di Malaysia dan dia berasal dari Indonesia Nah tanpa perlama-lama, jom kita tengok videonya Ini daripada Mevindo Channel Linknya di deskripsi, teman-teman langsung subscribe dan tengok video-videonya Karena banyak banget video menarik di channel beliau Oke, let's go kita play videonya Oke, saya sekarang berada di Taman Tugu Atau sebelah Tugu Pahlawan di Kuala Lumpur Oh, Tugu Pahlawan Nah, taman ini sangat hijau karena sekarang juga musim hujan Dan banyak sekali orang-orang prekreasi di sini Apa yang terjadi di sini, yuk ikuti terus video ini Sampai tuntas Saya akan membagi pengalaman yang sangat menarik di dalam video ini Oke Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen Wah, jantung ya Assalamualaikum dan salam sejahtera Waalaikumsalam Saya sekarang berada di Taman Tugu Di tengah-tengah kota Kuala Lumpur ya Saya ingin membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat Taman Tugu ini atau di belakang sana ada Di sebelah kanan saya itu ada Tugu Pahlawan di Malaysia Tamannya di sini disebut Taman Tugu Tidak jauh dari Dataran Merdeka Jadi kurang lebih 1 km ke sebelah kiri itu adalah Dataran Merdeka Dan depan saya sana adalah Taman Tasik Perdana Atau disebut dengan juga istilah Botanical Garden Ya, Botanical Garden Yang, ya, di Kuala Lumpur sangat terkenal Apa terkenalnya? Jadi, begini Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur ini Ada beberapa tasik Tasik itu danau Kebanyakan danau ini adalah danau buatan atau tasik buatan Karena katanya dulunya adalah sebagai pambang perak ya Pambang perak Malaysia adalah penghasil perak terbesar di dunia Entah sekarang, kalau dulu ya Ketika zaman saya masih sekolah dulu Salah satu negara penghasil perak terbesar adalah Malaysia Wow Nah, hasil dari tambang-tambang perak itu Terjadilah tasik-tasik atau danau-danau buatan yang cukup besar Nah, saat ini Karena danau-danau ini sudah tidak dipakai lagi Di sekeliling danau ini Dibangun Dibangun taman yang cukup alami Asri Natural Dan digunakan untuk Ya, ada yang berkreasi Seperti Tadi saya perlihatkan di video pertama tadi Rekreasi Jogging Kadang Di sebelah sana ada tempat bermain Atau playground Lalu kemudian digunakan orang untuk Apa Prawedding Foto Pengambilan foto Lalu Digunakan untuk syuting film Digunakan untuk Kegiatan Apa Lomba Berbagai macam lomba ya Seperti Jalan sehat Lari Dan berbagai macam Kegiatan yang lain Yang ingin saya soroti Taman-taman seperti ini Di Mali Saya cukup banyak Setidaknya Di antara Tempat tinggal saya Sebelah kiri ada Taman Tasik Perdana Kalau ke kanan ada namanya Taman Tasik di Tiwangsa Jadi rumah saya ada di tengah-tengah Tinggal pilih saja Namun Kalau datang harus bagi-bagi Karena tidak pagi Pasti Tidak Dapat Tempat parkir mobil Karena cukup Karena cukup banyak orang yang menggunakan Terutama hari Sabtu dan Minggu Seperti sekarang Banyak sekali orang yang datang untuk Berjoking Betul Nah Di tempat saya Khususnya di daerah Jawa Timur Khususnya lagi di tempat saya Namanya daerah Kabupaten Gersik Hal seperti ini Tidak bisa ditemukan Padahal hal seperti ini Di Gersik itu guys Lebih ke Pabrik-pabrik tempatnya disana Kalau itu Setahu saya sih guys ya Jadi jarang sekali ada mungkin Taman-taman seperti Seindah ini Dan Secantik ini Asri gitu kan Nature gitu kan Dan Ya jarang sekali sih Sangat penting Bagi Warga kota Betul Karena mereka dalam Seminggu Dalam sepekan Sudah bekerja keras ya Banting tulang Berbagai macam pekerjaan Mungkin di kantor Mungkin juga Ya pekerjaan pedagang Di pasar Ada yang driver Dan lain sebagainya Tentu mereka akan Sangat lelah Sangat capek Nah Bagi orang yang Berduit Maka Maka Akhir pekan Akan digunakan Agak Pergi jauh Ya ke tempat-tempat Rekreasi yang Mahal Yang berbayar Yang bisa menyewa hotel Atau Homesri Dan lain sebagainya Tapi bagi warga kota Yang waktunya Tidak banyak Dan dari segi Keuangan juga Tidak besar Maka tempat-tempat Seperti ini Harusnya menjadi Menjadi penting Di sini Tidak membayar Orang bisa Melakukan Apa saja Ya Untuk Rekreasi Sekedar makan-makan Kumpul-kumpul Dengan keluarga Menghilangkan Rasa penat Selama seminggu Bekerja Sehingga Apa yang Menjadi Kepenatan Di dalam seminggu Itu Bisa hilang Karena Melihat Suasana yang Hijau Ya Kemudian Lihat Anak-anak Kecil Bermain Lihat Orang tua Dan sekeluarga Makan Atau Ditambah lagi Jogging Bermain Badminton Di lapangan Terbuka Dan lain sebagainya Ini bagi warga kota Ini sangat penting Untuk Mengurangi Rasa stres Dan itu Bisa membuat Mereka menjadi Sejahtera Yang ini Saya katakan Bahwa Yang namanya Kesejahteraan Itu tidak melulu Berupa Gaji yang besar Kadangkala Kita gaji besar Tetapi Apa ya Tuntutan pekerjaan Yang tinggi Jalan menuju Pekerjaan macet Pulang kerja macet Kemudian Kalau mau rekreasi Harus bayar Ini itu Semuanya bayar Apalagi sekarang Semuanya serba mahal Maka Gaji yang tinggi Itu menjadi Kurang Kurang berguna Bukan tidak berguna Jadi kurang Berarti Karena harus bayar Berbagai macam Belum lagi Dengan macet Bensin Makin Atau Apa namanya BBM Makin mahal Makin banyak Keluar Karena kemacetan Nah Jadi Gaji yang tinggi Tidak diimbangi Dengan hal-hal Hal-hal lain Atau Berupa Fasilitas umum Yang mudah Jalan yang tidak Macet Fasilitas umum Yang tidak membayar Tempat-tempat jogging Yang tidak membayar Dan mudah Untuk diakses Itu Menjadi Menjadi Berkurang Tapi sebaliknya Kalau misalnya Suatu masyarakat Itu gajinya Ya Cukuplah Ada lebihnya Untuk nabung Walaupun tidak Terlalu banyak Tetapi Lain-lain Barang murah Menuju Pekerjaan Mudah Tidak membayar Terlalu mahal Ada tempat rekreasi Yang tidak membayar Seperti ini Maka orang Akan tenang Hidupnya Gaji tidak tinggi Tapi Pikiran tenang Hati tenang Ditambah lagi Kalau seandainya Sekolah Tidak membayar Dan lain sebagainya Urusan-urusan Pemerintahan Murah Ngurus KTP bisa Murah Ngurus Paspor muda Dan lain sebagainya Maka Ini menjadi penting Bagi Bagi masyarakat Dan Di sini Di tempat ini Tempat seperti ini Saya belum menemukan Kalau di daerah saya Di Indonesia Terutama di Kersi Saya berharap Pemerintah Indonesia Pada umumnya Atau Pemerintah-pemerintah Daerah Di Jawa Timur Dan lain sebagainya Dan semua daerah lain Memperbanyak Daerah-daerah Seperti ini Atau tempat-tempat Wisata-wisata kecil Seperti ini Yang orang bisa Dengan mudah Apa namanya Mengakses Dan bermain Tanpa harus membayar Tempatnya bersih Nyaman Tidak ada gangguan Dari pihak-pihak lain Maka Kesejahteraan Akan tercapai Oke itu saja Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum Dan salam sejahtera Oke guys Seorang guru Daripada Indonesia Ini berharap Kepada pemerintah Yang ada di Indonesia Agar supaya Diciptakanlah Taman-taman Yang asri Yang istilahnya Mempunyai Fasilitas yang Bagus Seperti itu Maksudnya adalah Taman-taman yang bersih Untuk Ramah lingkungan Dan juga Istilahnya Membuat kita itu Ketika penat Bekerja Maka kita bisa Membuat Relax Di situ Seperti itu Tempat yang Enak Nyaman Apalagi untuk Bersuah foto Untuk rekreasi Olahraga Dan juga Untuk kumpul Dengan keluarga Seperti itu Dan Masya Allah Kita boleh Melihat juga Bahwasannya Orang Malaysia Itu Masuk dalam Peringkat terbesar Juga Termasuk Istilahnya Rakyat Ataupun Masyarakat Yang paling Bahagia Di dunia Termasuk juga Di situ Kemarin Kita sudah Bahas Dan memang Keren banget Karena mungkin Fasilitas yang diberikan Pemerintah Yang ada di sana Sangat-sangat Bagus sekali Terutama juga Fasilitas untuk Kesehatan Terus juga Istilahnya Tempat-tempat Seperti ini juga Berpengaruh Kepada Kebahagiaan Seseorang So itu saja Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Like share Subscribe channel Mevindo Linknya di deskripsi Saya Wabin Ududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton